oke everyone welcome back again bersama epato channel dan buat kali ini kita bakal bahas lagi game every farm ya dan kalian bisa lihat gue disini baru level 23 belum sampai juga ke level 25 ya ternyata agak agak masih susah juga ternyata gitu ya dan sekarang lagi di apa nih di quest sel coklat 10 tapi gue disini sisa satu lagi yang ini ya jadi ini dipastikan udah selesai terus sama ini ya sel grab ya anggur tapi buat jual anggur ini ini level 23 e24 ya terlihat buat CS salah bukan disitu di sini ya Nah buat grab itu di level 24 jadi nah ini ya level 24 jadi mau nggak mau gua harus naikin dulu level sampai level 24 dan di sini 23 ya sebenarnya agak lumayan cepat sesudah gua pasang ini ya fruit salad sop ya bikin empat sekaligus dan beberapa gua hilangin dan buat kalian gua yang belum tahu tips dan triknya biar yang sekiranya kurang penting atau harganya murah atau enggak nambah xp mending disimpan ke inventory gitu ya itu ada caranya kalian bisa nonton di video gua yang sebelumnya ya jadi disini gua cuma ada coklat ini ya coklat mil karena masih lumayan gede ada xp sama ininya ya sama harga jualnya sama masih ada misi lah intinya gitu dan disini pohonnya hanya cuma dua sih gitu ya karena biar ngurangin enggak terlalu banyak kita apa butuh eko gitu ya dan disini masih ada olive oil meal tofu meal sama ini ya saus sosis dan popcorn gitu ya yang sekiranya harganya masih lumayan buat dijual sama dapetin xp setiap kali kita ambil itu udah masih lumayan ya gua nanti rencana pengen bakal banyakin fruit salad lagi jadi yang lain sekiranya nanti udah enggak terlalu banyak nambah xp atau harga jual kayaknya bakal gua simpen ya kalian kalau pengen tahu harga-harganya kalian tinggal lihat aja ke ini ya ke bagian sini ya Nah kalian bisa lihat aja yang kalian punya itu yang yang kalian pasang itu dia berapa sih xp-nya ini ikan kalian bisa tahu ya gua disini punya bread meal butter meal atau vinegar meal gitu ya kecap meal tapi semuanya gua simpen gitu ya ada satu 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 gitu ya tapi disimpen karena ini ya begini nambah xp cuma tiga dan ininya Apple ya butuh Apple dan Apple itu ya xp-nya dikit juga dijual murah juga gitu ya jadi gua simpen karena kita kan harus mengimbangi sama eko yang ada ya gitu ya gitu nah ini strawberry meal jadi disini gua cuma ini aja ya fruit salad Nah kenapa percala di video sebelumnya gua udah ngejelasin juga ini nambah xp-nya gede ya gede banget 36 tapi harga belinya kita murah ya cuma 2400 satu satu ini ya satu pabriknya gitu dan kalau kita jual satu saladnya itu 265 Nah kenapa disini gua saranin kalian buat apa pasang yang mahal-mahal dan waktu tunggunya kayak lama gini jadi kalian enggak perlu rajin-rajin banget buat login lagi kayak sebelumnya ya harus nanam kayak padi gitu ya padi eh bukan padi maaf kayak weed yang murah-murah tanpa X tak ada XP lah kayak gini nah tanpa cebek tanpa weed tanpa kalau tomat masih ini ya tomat ini butuh buat bikin salad gitu ya kalian enggak perlu butuh itu karena kita ayam udah kita simpan ke inventory sapi juga jadi enggak perlu yang berbahan baku susu itu enggak perlu ya karena murah terus kita harus mantengin gamenya Nah kalau gini kan kalian bisa datang lagi atau nanti login lagi sekitar 30 menitan ke depan gitu ya Nah disini rata-ratanya segini ya paling lamanya itu sejam gitu ya Nah ini karena gua tadi bikin sugarcane 20 menit lalu jadi sekarang tinggal 5 menitan ya ya dan biasanya kalau pengen yang mahal kalian tanemnya kalau dari level segini kalian tanamnya ini ya kita tanamnya kacang ya Nah ini tanamnya kacang ini ya Pinat ya kalian bisa lihat XP nya ya 29 sama harga jualnya 63 ini lebih mahal daripada yang lain ya kalau sama Napa ini eh harganya lebih mahal sedikit cuma tiga perak lah cuman XP nya cuma 10 sayang aja gitu ya waktunya juga 20 menit mungkin bisa kalau misalkan kalian onnya lebih rajin bisa sampai tiga kali nanem Napa ini ya bisa tapi ya XP nya kalian bisa bandingin aja dan kalian harus rajin on gitu aja ya kalau nanem Pinat kalian bisa balik lagi sekitar satu jaman baru gitu ya Oke Oke sekarang ke intinya dan ini sekarang lagi ada event lagi bagi-bagi kode kupon ya dan kode kupon disini kalian perlu catat kalian cuma bisa di satu akun aja nggak bisa nggak bisa bisa di akun lain tapi nggak bisa dua kali lah intinya kayak gitu ya jadi cuma berlaku satu kali dan ini ini kalian cuma berlaku sampai tanggal 6 ini aja ya 6 Juni ya mohon maaf lagi ada suara yang bangun jadi disini kalian cuma sampai tanggal 6 aja tanggal 6 bulan Juni ini tiga hari jadi waktunya ya dan di jam berakhir di jam 4 ya karena dari sananya 9 GMT tambah aja 7 ya sekitar jam 4 lah pokoknya jam 4 waktu Indonesia di kita kita ini udah udah selesai ya dan seperti biasa buat masukin kode kuponnya kalian ke bagian ini ya toolbox ini kalian ke bagian option nah dan kalian tinggal enter kupon aja kayak gini dan untuk passwordnya itu huruf depannya besar semua ya tapi dijadiin satu tanpa spasi kalian bisa kita klik welcome sorry welcome pakai oe welcome every welcome every farm nah kalau udah kalian tinggal finish aja kalian tinggal claim pencet oke oke udah selesai udah dapet nih ya dikirim ke mailbox kita cek dapet apa oke kita dapet ini aja ya eh dapet bibit ini ya 5 lumayan lah karena jarangnya dapetin bibit ini tuh susah oke buat yang sekarang dapetnya ini ya bibit ya ini ini berfungsi sih sebagai apa ya udah kurang lebih kayak gold ya karena kita beli bisa beli yang mahal ya yang bisa nambahin echo tentunya ya Nah kayak disini misalnya kita klik yang echo ini ya disini kita tambah misalkan yang seed nah disini ada ya sih tapi kita lihat seednya kalian klik disini aja ya di bagian sorting ini ya sorting ini tinggal seed yang dari bawah nih kita ada berapa 25 misalkan ya punya gua ada 25 kalian bisa beli yang pakai echo sampai 25 misalkan ya dan kalian pasti dapet yang nambahin echo kalian tuh besar gitu ya Nah disini ada mobil 23 nih ya Nah kalian nambahin echo nya 2000 guys uh mantap mantap ini nilainya gede banget dan kalian bisa bikin 3 ini ya factory apa salad jadinya ya kalau kalian beli klasifan ini nih 23 ya sisanya kesini kayaknya levelnya udah nggak masuk ya karena gua masih level 23 ya 24 jadi mentok di mobil aja tadi kalau mau beli harganya 23 gitu ya Oke jadi itu buat kuponnya dan kalian berlaku untuk satu akun satu kali aja kalau kalian punya akun lain ya bisa ya dipakai ya gitu Oke jadi segitu dulu aja buat video kali ini semoga bermanfaat banget dan buat kalian yang yang sekiranya ada pertanyaan atau kalian yang emang udah lebih levelnya dari gua ini ya misalkan kalian udah 25 lebih atau udah ada yang sampai 35 kalian boleh banjirin di kolom komentar ya karena buat ngejar ke restoran ini level 35 gitu ya Oh iya ini buat token heard ini juga dapet kalau kita naik level naik level tiba-tiba suka ada dari mail sini ya kemarin juga ini dapatnya dari sana semua jadi kayak 510 bertahap gitu ya tiba-tiba total ada segini lah lumayan mungkin nanti bakal produktifnya kita nyari si heardnya ini di sini ya Nah di restoran nanti di level 35 gitu ya tapi kita masih harus terus kejar sih sampai level ini ya 35 ini intinya gitu kalian butuh yang namanya semua yang bisa nambahin XP lah nambahin XP terus kalian bisa dijual dengan harga mahal sisanya kalian bisa ke inventory lagi kalau kalian masih bingung atau lupa caranya biar gimana caranya nih misalkan kalian mau masukin kandang ini ya kandang sapi atau kandang babi ini mau masukin ke inventory gimana caranya kalian bisa cek di video gua yang sebelumnya ya every pump sebelum video ini itu gua udah kasih tutorialnya jadi kalian bisa ngubah semuanya ya bisa ngubah jadi lebih lega kayak gini kalian bisa pasang yang lain gitu ya yang lebih penting dan kalian bisa lihat di sini masih koma masih bisa nyimpen di sini ya dua sekitar dua rumah atau dua ini bisa ya gitu nanti rencananya gua bakal banyakin fruit salad salad ini ya karena di level-level segini cuma fruit salad yang bisa ngedukung kita nambahin level gitu oke segitu dulu aja eh jangan lupa like dan subscribe eh semangat cari cuannya dan gamem gratis sampai ketemu lagi di video gue sebelumnya thanks